dia handle oleh proxy-nya dia, gitu. Itu artinya bisa, ya. Bisa di-handle. Tapi tidak semua proxy kan bisa seperti itu. Kalau yang benar-benar murni, ya, murni HTTP, nggak akan bisa memproses traffic selain bukan HTTP, di IMAP, ya. Nah, kalau si Wingate kemarin saya perhatikan, mungkin bisa. Kalau nggak saya ingat. Kalau bukan IMAP, berarti ada protokol lain, ya. Selain HTTP. Selain HTTP, nggak. Nah, bisa. Kalau pakai Wingate. Kalau proxy MikroTik belum pernah coba. Kalau proxy Linux pun saya belum pernah coba. Kalau saya ingat saya pernah pakai Wingate, bisa. Bisa, ya. Selain IMAP apa, ya. Banyak, ya, kayaknya. Di proxy Wingate. Saya rasa untuk Windows lumayan bagus, sayangnya. Nggak free. Bayar, kan, software-nya. Kayaknya. Nggak free, sih. Nah, bisa kasih contoh. Redirect ke proxy lain yang nggak satu jaringan. Adresnya diisi IP address lain saja, gitu. Misalnya, ini kan. DSTNAT, ya. DSTNAT. IP address kliennya kan tadi seperti ini, ya. Lompat. TCP. Destination port 80. Ya. Action nya. Kita DSTNAT. Oh, jump. DSTNAT, ya. Nah, itu address-nya terserah. Proxy-nya ada di mana. Di sini bebas, gitu, ya. IP lawan kita, gitu. IP public, kalau bisa, ya. IP public, jelas. Karena sulit untuk numbus kalau IP-nya bukan IP public, kan. Nah, misalnya, kita buat warnet. Terus pengen pakai proxy siapa tahu pengen proxy luar, ya. Website-website tertentu kan bisa saja kita gunakan ke proxy luar, ya. Nah. Apa ya? Jadi pikiran akal, ini. Ada website tertentu yang kita, tapi kita pengen akses pakai proxy di luar sana, gitu. Pakai tembus. Nah, biasanya kan kita mungkin nge-set proxy itu di masing-masing client, gitu, kan. Datang-datang client, ini pakai proxy ini, datang-datang type client pakai proxy ini. Nah, sebenarnya kita bisa alihkan secara rame-rame. Router saja yang mengalihkan traffic mereka ke proxy luar, terus. Open VPN berarti ada interface-nya, ya. Kalau kita pakai, kita pengen client kita masuk ke traffic Open VPN. Open VPN, berarti konfigurasinya harus di-mengal dulu traffic-nya, terus nanti traffic-nya dari client tersebut dibelokkan ke Open VPN. marketing ya, belok. Materinya biasanya ke marketing. Kita mark dulu, terus traffic-nya kita alihkan ke namanya sebenarnya policy-based route, ya. Kita punya akses VPN, kita punya akses internet normal. Kita mau traffic yang ini masuk ke VPN. jadi di-mark routing dulu, baru dialihkan ke interface Open VPN tadi. Jadi lewatnya beda jalurnya. Saya punya satu router yang pakai bukan Open VPN, mudah-mudahan dia konek ya. Saya punya satu router yang yang pakai koneksi yang model seperti itu. Tapi bukan Open VPN, PPTP. Oke. selamat menikmati. Terima kasih. saya menikmati. ini contoh konfigurasi saya yang pakai pptp ini connect ke modem speedy modem ini di home gak promosi ya tapi saya buat jalur sendiri pptp mungkin sama lah kayak openpogator sekarang gateway melalui pptp dan gateway melalui ether1 yang ke indi home jadi punya 2 jalur pptp ini ke kantor saya yang satu ether1 berarti ke kemana ya ke indi home tabel routingnya cuma di buat seperti ini untuk ke server pptp server saya buatnya static root biasa dan untuk default route ke internet saya gak pakai saya gak pakai si modem jd modem di home tapi saya pakai interface ppt bisa jadi kan seperti ini jadi untuk traffic internet akan keluar ke interface ini dan maskurate pun harus ke pptp ini ya lewat ini tembus entah kemana koneksi indi home hanya digunakan untuk membuat jalur ppm tadi baik untuk yang terakhir hotspot hotspot server kayaknya semua pada mahir hotspot server kayaknya semua pada mahir selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati benar ya benar memang bahwa pptp pasti akan menurunkan bandwidth kita kenapa karena pptp kan akan melakukan enkripsi berarti data kita paket kita akan dibungkus lagi nah bungkusannya itu macam-macam sih ada yang enkripsinya sekian bit ya sekian bit terus ada yang lupa ya 64 128 ya kayak gitu semakin tinggi enkripsinya berarti semakin aman ya semakin tinggi enkripsinya berarti semakin aman namun semakin berat jadi memang pada saat kita memakai kondisi-kondisi seperti itu pptp lah pptoe lah ya itu pasti ada bungkusan tambahan ada enkapsulasi tambahan nah bandwidthnya pasti akan menurun ya akan terasa lebih berat lebih lambat bagi yang mau buat skripsi bisa juga jadi yang berlaru kan ya pemasiswa yang mau buat skripsi ya perbandingan overhead atau pptp openvpn atau dengan apalah pptp sama pptoe atau pptp sama openvpn perbandingan overheadnya seperti apa oke ya kalau kita aktifkan ini alokasi bandwidth yang akan dikurasnya gitu kalau kita aktifkan yang ini berapa alokasi bandwidth yang akan dikurasnya juga siapa tahu masih ada yang butuh judul skripsi gitu bagi yang masih SMK siapa tahu bisa melampaui kakak-kakaknya yang sudah kuliah kalau sudah buat penelitian kan lebih hebat gitu buat paper ya nah SMK ada skripsi juga mantap kan jadi bisa buat ya dikat tugas akhir ya biasanya kan karya ilmiah nah berarti kan bisa melakukan perbandingan itu sehingga ada hasil penelitian loh kan kan begini biasanya oke orang bisa bilang pptp lebih berat memang benar tapi seberapa berat sih seberat besar pengurasan bandwidthnya openvpn memang katanya pokoknya yang semua ya kan kita kembali lagi ini kan ilmu exact ya exacta gitu kita bisa bilang oh ini pptp nguras bandwidth tapi seberapa besar jika dibandingkan dengan openvpn mana yang menang gitu mana yang lebih bagus mana yang lebih efisien sehingga hasil skripsi kita hasil penelitian kita itu bisa berguna bagi orang lain oh ternyata si mas bayu pernah buat penelitian pptp nyedot bandwidth sekian openvpn nyedot bandwidth sekian wah aman kan kita tahu kan oh ternyata begini hasilnya kalau ini kan selama ini selalu kita bermain perasaan perasaan ngurus bandwidth iya memang benar tapi seberapa besar dan seberapa pasti yang lain tersebut gitu ya kalau di di inul jaringan sebagian-sebagian training sebagian-sebagian seperti kuliahan kalau kuliahan kadang-kadang diajar berpikir seperti itu kan kalau training biasanya diajar konek-konek konfigurasi ya enggak bisa bisa ya kalau kita bikin user SSH di kantor kita apa kita bisa pakai bandwidth bisa tapi kalau kita bikin koneksi begitu muter internet terus contoh kayak saya saya bandwidthnya dirumah kan 2 MB bandwidth 2 MB di kantor mungkin bandwidthnya 10 MB tapi saya buat karena koneksi saya juga hanya 2 MB jadi kalau mau nyedot bandwidth juga ya cuma 10 MB eh cuma 2 MB juga enggak bisa ngambil 10 MB yang ada di kantor kenapa? karena kan lewat internet terjadi hambatan di koneksi internet yang harus jadi preker kan supaya orang bule gitu tahu orang Indonesia juga cukup hanya preker pokoknya ngoprek meneliti siapa tahu dari hasil meneliti seperti itu apa gunanya kita belajar meneliti seperti itu dengan mempelajari penelitian seperti itu belajar oh pb-tb gini kerjanya openvpn gini kerjanya siapa tahu kita bisa melahirkan protokol vpn yang baru siapa tahu syukur-syukur kan kayak yang buat 4G gitu kan pasti kan dia ngoprek yang 3G kan oh ngoprek 3G 3G oke deh nanti yang 4G LTE kan nah itu sih sebenarnya maksudnya dari kita ngoprek yang kayak gitu hotspot server kayaknya sederhana ya semua kan sudah pernah buat hotspot server halaman login gitu pasti sudah kalau sudah kita diskusi saja gitu kalau sudah soalnya saya lihat semua pada user man ya user man gini kalau disini nggak pakai user man sih pakai user biasa kan masih dasar ya dasar masih dasar masih jadi belum pernah buat hotspot login ya ada yang pakai yang krio control macam-macam bisa sih bisa ya kita menggunakan user manager di RBS 951 tapi ya ketahanannya ya ketahanannya ya nah jadi belum banyak main di ekstra tapi main debian mantap untuk hotspot login ini sebenarnya yang dasar gitu semua sudah bisa gitu kita tinggal diskusi kalau masih ada kita masih punya waktu 15 ano ya 15 menit selamat לס roz Cloud Core Router di CCR saya belum pernah aktifkan, saya biasanya aktifkan di mesin tersendiri ya, mesin sendiri. Jadi kalau di CCR enggak, kemarin malah saya aktifkan pakai PC gitu ya, untuk user manager. Tapi kalau enggak ada, kan user managernya bisa ditambahkan ya, kecuali sudah ditambahkan terus enggak jalan. Nah pertanyaannya, bisa enggak halaman loginnya berbeda? Bisa ya, bisa. Halaman loginnya bisa berbeda. Halaman loginnya berbeda, ntar saya tanya ya. Halaman loginnya berbeda, atau SSID-nya sama? SSID-nya sama, atau SSID-nya berbeda? Saya belum pernah buat yang SSID sama, halaman login berbeda. Nah, harusnya besok-besok, enggak hanya saya saja yang bawa materi gitu. Siapa tahu ada yang punya sesuatu, yang punya, yang bisa di-share tuh, nanti kita jadwalkan. Nah, jadi besok-besok, jangan saya lagi gitu. Si admin login ke klien ya. Saya buka, nick-nya saya buka ya, supaya bisa ngomong kalau misalnya mau ngomong. admin-nya login ke klien dulu, terus ada halaman login lagi gitu ya. Ya, betul. Ini ada kuis. Ini ada kuis. Mungkin bisa dicatat, bisa di-print screen. Kalau sudah mendapatkan jawaban, firewall-nya saja ya. Jadi jawabannya firewall-nya saja. Enggak usah konfigurasi IP address. Anggaplah ether1 ke internet, ether2 ke... Terus, ya, seperti ini. Jawabannya bisa kirim ke sini. Tiga pengirim pertama dan benar. Saya kirim buku. Mikrotik Vukitab 2. Satu orang satu. Sudah, screen screen. Screen screen. Saya hitungnya yang tercepat ngirim. Sama yang benar jawabannya gitu. Soalnya semua ya, ini kan soalnya semua harus cerita sih ya. Anda bekerja pada suatu kantor, kantor tersebut memiliki kompleks perumahan. Jadi kantornya ada... Sebenarnya harusnya yang ekspert jangan ikutan nih. Buat teman-teman yang pemula... Yang kantor punya perumahan. Jadi ada komputer yang di kantor dan ada komputer yang di rumah. Aturlah akses internet. Sehingga komputer di kantor itu hanya bisa digunakan internetnya ya. Ada hari kerja dan jam kerja. Terus arti menggunakan internet. Berarti kalau pegawainya pulang, Komputer-komputer yang ada di kompleks perumahan baru bisa menggunakan akses internet. Tentunya hanya di luar jam kerja dan di luar hari kerja. Dan pastikan bahwa tidak ada komputer lain yang menggunakan akses internet. Jawabannya dalam bentuk skrip. Ya, dalam bentuk skrip. Terus dikirimkan ke email di bawah. Satu O. Di sini ada tiga. Jadi tiga pertama. Tiga pertama yang mengirimkan. Tiga pertama yang mengirimkan jawaban ini. Saya mengirimkan satu-satu ya. Tiga buku. 500 orang pertama. Pertama, tekor bandarnya. Bandarnya yang tekor. Nanti misalnya bulan depan atau router lah. Tadi saya nanya. Di manajemen bisa nggak kasih router. Jangan dulu katanya Pak. Ntar bulan depan baru kasih router. Jadi minggu depan misalnya quiznya berhadiah router. Aku bukan CCR ya. Kalau CCR, tekor lagi bandarnya. Bukunya kitab dua ya. Saya mau kasih kitab satu. Tapi kitab satu stoknya di saya kosong. Yang ada hanya kitab dua. Jadi semua ini ada tiga eksemplar. Kitab dua semua. Kitab dua kan materinya agak naik ya. Agak naik. Aduh, kitab dua sudah koleksi. Berarti kasih teman-teman lain saja. Yang mau. Komputer di suatu kantor gitu ya. Di suatu kantor. Punya komputer. Lima unit. Yang wireless stoknya belum ada. Bulan depan sama ya. Akhir September. Mereka. Terima kasih